Pemirsa DITRAS Narkopa Polda Jambi berhasil mengamankan dua orang pembawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Dua orang pelaku tersebut membawa 14 kilogram lebih narkotika per jenis sabu dan 9.000 lebih pil ekstasi dengan nilai 20 miliar lupiah lupiah lupiah. Direkturat Reserse Narkopa atau DITRAS Narkopa Polda Jambi berhasil mengamankan dua orang yang berinisial NH dan PK yang merupakan pembawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Dua orang yang diamankan tersebut membawa 14 kilogram lebih narkotika per jenis sabu dengan nilai 18 miliar 400 juta rupiah dan 9.966 butir pil ekstasi yang bernilai 2 miliar 400 juta rupiah lebih. Dengan total keseluruhan 20 miliar 892 juta rupiah lebih. Direktur Reserse Narkopa Polda Jambi, Kompens Poltomas Panjesus, Pendaru mengatakan, Kronologi penangkapan berawal pada hari Minggu 19 Maret 2023 saat tim opsional mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjemputan narkotika di wilayah kota Jambi. Mendapat informasi tersebut, tim pun segera melakukan penyelidikan serta pengintayan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat tersangka melakukan pengambilan barang, tim pun langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan. Kedua pelaku tersebut menyamari narkotika ke dalam kardus besar rokok yang didalamnya juga dirutup dengan piring-piring agar tidak ketahuan. Thomas Panje juga menuturkan adapun narkotika sabu dan pil ekstasi tersebut berasal dari provinsi tetangga dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa. Thomas Panje juga menyampaikan pihaknya pun ikut melibatkan propam guna melakukan pengamanan serta pengawasan terhadap barang bukti tersebut yang nantinya akan dimusnahkan. Atas penggagalan pengedaran sabu dan pil ekstasi itu, pihak kepolisian berhasil menyelamatkan 8.739 jiwa. Barang bukti yang bisa kita amankan pada penangkapan kali ini seperti yang terlihat pada akadikan sekalian, sabu sebanyak 14 kg,154,483 kg. Pil ekstasi sebanyak 9.966 jiwa. Inisial tersangka atas nama NH dan Dekan. Asal dari Tata, Tata. Fasil Cik TV, Laporkan.